Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pagi dan siang dan sore bagi teman-teman yang menonton video Extra Time versi khusus ya versi khusus kenapa ini bukan versi-versi yang seperti yang kalian pernah nonton kita akan mewawancarai atau kita akan memperkenalkan pemain baru dan PSMA kacar yang akan terkampang di layar handbook kalian di layar ledbook kalian dan di layar-layar yang lainnya nah saya akan memperkenalkan langsung tapi kenapa saya akan memperkenalkan langsung nah ini sebenarnya bagi teman-teman yang bergulut di dunia esports ya mungkin akan akan ada gambaran-gambaran bahwa kemarin beritanya bahwa ada 10 ada 10 klub nih yang mengikuti semacam perlombaan di sport itu dari Indonesia Football League ya ada 10 tim nah salah satunya itu dari besi Makassar nah sebut dulu ada 10 tim itu PCS Barito Madura bersija Borneo Persita Sleman Arema Persik dan PSM Makassar nah di hadapan layar kalian sudah ada nih kita lihat dulu tampangnya nih kayaknya memang tampang-tampang pemain barunya PSM nih kan Liga baru belum mulai nih nah ini ada pemain transferan dari ah men asing lah kalau dilihat-lihat ini penggantinya Pluim atau penggantinya Giancarlo nah tapi kita akan langsung kenalan nah oke kita akan langsung ke Mas Indra Mas Indra tajusa nah mungkin Halo Mas Indra Halo Mas Oke bagaimana kabur Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik-baik nah ini dia Mas Indra mungkin Mas Indra bisa perkenalkan diri ke teman-teman supporter PSM Makassar dan teman-teman yang diisipok bola lagi apa namanya ya lagi masa-masa golden egg atau masa-masa usia-usia keemasan gitu jadi dia masih fresh masih segar nah ini kita lihat nanti apakah ini kan dari Bandung nih A Indra gimana lah A Indra ya kan A Indra lebih temannya apakah menjadi salah satu wonderkit wonderkit old wonderkit lah istilahnya kalau misalnya kalau dia old wonderkit ya jadi dia di saat itu masih dipantau sama lawan-lawan jadi Pak Indra ini salah satu perwakilan PSM Makassar di Indonesia Football League yang akan diselenggarakan beberapa hari kedepan lagi mungkin tanggal 12-13 September ini dan dan semoga A Indra bisa apa namanya ya bisa memberikan hasil terbaik lah Oke jadi A Indra lagi dimana lagi dimana sekarang saya lagi di kh-nya Zeus gaming hostnya anak yang bermain di Eiffel jadi lagi ada nih lagi mau setelahnya latihan-latihan ya latihan-latihan untuk ya jadi siap ya betul adalah di jadwal jadi latihannya hari ini ini lawan siapa lawan siapa tapi tidak dipertemukan semua lawannya hari Sabtu Oh betul pokoknya jangan kasih keluar simpan saja semua simpan semua ilmu cetak lebih banyak kita hancurkan semua itu lawannya pelan-pelan saja jangan sampai kepukulan banyak setelahnya ya Oke jadi lagi latihan-latihan nah mungkin ini mumpung lagi mungkin lagi break atau lagi menunggu waktu latihan-latihan nah mungkin kita akan mendengarkan A Indra ini menceritakan sedikit kenapa sih lagi A Indra terjun langsung di esports ini sejak kapan dan asal-masalnya saya terjun di esports itu baru baru-baru 2018-an cuman kalau misalkan bermain pesnya itu udah lama sekali udah dari kecil mungkin main winning eleven meran dulu terus banyak lagi yang anak-anak bang nggak tahu nih tiba-tiba ada lomba terus ke-2013 saya coba ikut tuh iseng-iseng udah ngerasa jago gitu ikut saya lomba tapi ya pertama pasti kalah sih gagal kalah kalah berlatih terus dan akhirnya ya bisa juara sekali jadi Alhamdulillah lanjut dari situ semangat terus sampai sekarang 2020 ini saya bergabung dengan tim esports toib esports namanya apa toib sport ya apa namanya itu daerah toib esports kalau di toib jangan pulang jangan masuk toib dong nanti udah pulang-pulang bosik terus terus ya terus bergabung gabung tuh 2019 sama masa enggak waktu itu masih modal sendiri deh bergabung 2019 diajak ketemu di salah satu kompetisi jadi mungkin saya dapat suara dua pada waktu itu dan Alhamdulillah ya mereka itu saya ada teman saya juga sih dari Bandung yang sudah dua masuk jadi mereka mendehkan pak terus sampai sekarang ya Alhamdulillah bergabung sampai saat ini pak mantap berbiasa memang ini eh merata susah pokoknya perawal dari winning eleven one two one two ya pasti pake sering pake one two ya waktu winning eleven iya antar ya santu banget itu pokoknya itu senjata-senjata anak-anak PS itu one two one two itu kayak gitu iya jadi itu apalagi ketika masa transisi winning eleven ke PS itu kan memang apa agak beda ya agak beda dan memang memang lebih 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 terasa lah lebih terasa grafiknya lebih terasa iya kekuatan-kekuatan para pemainnya nah mungkin tadi kita sudah mendengar keseruan dari Tajusa bahwa dia itu juga awalnya iseng-iseng aja ikut lomba terus lama-kelamaan kasihkan seru-teruan terus akhirnya direkrut sama ya dari toypi sport ya toypi sport ya ada juga salah satu temannya disitu ya kenapa tidak kita kan istilahnya mau ngambil pengalaman-pengalaman apalagi ini umur-umur masih semangat megang stick nih jadi jadi kayaknya sudah sudah R berapa ini udah R3 ke R4 sudah pokoknya udah 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 pokoknya ya jadi ya itulah teman A Indra ini kita kan sudah dengar nih nah ini sangat sangat penting A Indra bisa menanyakan kenapa lebih memilih PS ketimbang FIFA nah ini kan ini kan pro kontra ini nah ini kan kalau saya sendiri sorry maaf sorry aja nih sorry saya FIFA nih kenapa nih mungkin karena saya kurang suka FIFA sih lebih cocok ke PS karena pas nyobain tuh agak tombol yang susah lah maksudnya buat setting-settingnya susah lah kalau menurut saya enak apa kebiasaan PS jadi ya udah PS terus gitu tapi yang yang tadi kan kita sudah cerita-cerita dikit nih skor yang paling skor yang pernah dikalahkan ketika main FIFA ini Indra A Indra ini 2-0 sih itu menang kan kalau kalanya kalanya berapa iya menang kalau kalanya bisa 3-0 hahaha tapi tapi kalau PS berapa gol nih kalau PS menangnya berapa gol kalanya berapa gol kalau kalanya terbanyak paling gede menang terbanyak tuh PS bisa sampai 7 atau 6 gol juga bisa wuss luar biasa kalau PS yang terkena iya kalau kalanya nih kalanya kalau kalah iya kalau kalah paling ya pernah juga sih kalah gede kalau dulu kalau sekarang mungkin bisa tipis-tipis lah berapa berapa sebut 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 ini saya tidak mau di kalah saya ini angkota FIFA jadi teman-teman yang tim FIFA ayo kita bergabung hahaha jadi jadi intinya ini betul-betul istilahnya indera ini sudah terlaki lah sudah paham arah-arah dari bermain PS apalagi pemain-pemainnya dan kekuatan-kekuatan dari PS tersebut nah kita selanjutnya ini kan ini tadi indera sekeceritakan sejarah singkat lah kenapa bisa memilih PS terus kenapa bisa turun ke esports nah teman-teman masih tahu juga bahwa indera ini sudah sudah memiliki pengalaman berbagai pengalaman dan sudah mengikuti kompetisi hingga berjuara nah mungkin Aira bisa ceritakan prestasi yang selama ini Aira dapat selama dan dulu di dunia esports kalau prestasi lokal alhamdulillah sudah tidak usah sombong ya tidak usah sombong ya hahaha 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 oke oke lanjut kalau dari lokal sih alhamdulillah sudah termasuk BL-an lah blacklist kalau di Bandung oh blacklist kalau di Bandung stop stop blacklist maksudnya apa nih blacklist maksudnya apa nih jadi yang sering juara gitu jadi tidak diperbolehkan jadi usus misalkan seorang itu juara terus tuh udah nggak boleh jadinya nggak boleh main dulu kalau disini jadi di Bandung itu atau misalnya di beberapa wilayah lah istilahnya kalau ada istilah blacklist kalau ada istilah blacklist untuk salah satu pemain atau misalnya grup lah itu memang nggak bisa ikut disitu wah saya baru tahu nggak bisa iya itu udah berapa kali udah berapa kali nggak di blacklist ini nggak usah bagus sekali gitu ini nggak usah kalau blacklist itu kalau kalau misalkan kalau kita 2020 muncul nih terus kita mulai dari nol lagi kan semua mulai dari nol nah pasang nahan atau saling juara 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 udah itu nanti tiba-tiba jadi panisianya itu mungkin si kesetannya itu nanya si ini main nggak sih kalau nggak main saya daftar gitu mungkin jadi yaudah di blacklist ya gitu sampai sampai Jawa Timur juga eh Jawa Timur sampai daerah Surabaya kalian juga saya udah kena wah wah penghinaan ini harus ke Makassar ya harus ke Makassar harus ke Makassar saya juga tau sih pelayar-pelayar Makassar bagus-bagus semua nah tuh pokoknya kalau ke Makassar saya tidak mau kau di playlist kau harus main saya pasti di masa saya di masa mas tidak aman lah pokoknya nanti kalau misalnya pokoknya pokoknya makanya saya bilang dari pertama jangan sombong ternyata sombong juga hahaha nah ini kan bercanda doang terus terus apa lagi apa lagi kan nanya terus apa lagi apa lagi apa lagi ya gitu maksudnya dari kotak-kotak udah mulai BL BL nah yang kebuka itu cuman nasional kayak udah mulai open tuh kayak 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 kemarin lah kualifikasi buat club terus ya nasional kayak nanti bakal ada ke ke Israel kalau nggak salah nah itu open kalau buat lokal-lokal sih mungkin saya udah jarang main kecuali kalau ada online tuh biasa terbuka untuk umum bisa ikut kayak gitu sih oke jadi itu istilahnya ini ya bukan dibilang bukan level lokal sih lagi tapi udah udah menjadi wakil lah wakil Indonesia bisa dikatakan sebagai wakil Indonesia kalau di wilayah PSO gimana di wilayah PSO amin aja amin aja amin aja amin aja ya amin sih kalau di wilayah PSO ya gitu lah jadi intinya tapi pernah pernah internasional misalnya pernah mewakilin nggak Indonesia atau nanti ke sana karena sih online waktu itu saya akad 247 sih kalau nggak salah cuman itu sempat bakal terus mau ke Thailand waktu ada lomba gitu bakal juga karena Corona gitu sih tapi belum sih kalau kalau sampai jadi pelayar Thailand itu belum oke ini ini sebenarnya saya baru tahu real blacklist blacklist itu tapi suruh juga iyalah ini iya adanya banget itu dari dulu soalnya oke ini sebelum saya mengarah ke kemarin waktu peresmian apa namanya perkenalan preskon preskon lah konferensi pers itu ngapain aja waktu itu sama-sama dengan 9 klub ya dengan 9 klub misalnya ada agenda apa aja di sana agenda di sana tuh kita eh pertama ke sana berangkat terus tanya jawab eh perihal petisi eh persiapan kayak gitu terus makan 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 habis itu ya gitulah mas tanya jawab seputar tapi tapi pialanya ada ya pialanya ada pialanya jangan sampai orang lain merebutnya Indra yang harus merebutnya nah ini yang saya mau tanyain nah dari sembilan peserta yang lain pernah gak ada yang melawan apa dari siapa itu dari perwakilan pernah pernah saling tanding gak hampir semua hampir semuanya ketemu di lomba oven mungkin tadi adik ibu itu dari luar siapa tuh siapa siapa oven Borneo oh iya Borneo jadi selain Borneo itu udah sering ketemu offline semua ya udah sering di saingan yang terberatnya siapa ha jujur sih kalau terberat semuanya berat cuman kalau yang sering saya ketemuin dan akhir sering kalah itu yang pertama lawan hari satu tapi sering kalah saya sering kalah apa ini saya tidak terima kata sering kalah dari track recordnya gitu menang kalah menang jangan bilang sering kalah harus menang tapi dari siapa 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 tadi siapa tadi siapa tadi dari siapa siapa yang persija dari persija jajaknya oh persija jakarta itu top skor Thailand itu pada kemarin itu lawan pertama nanti ya lawan pertama hari sabtu sekarang aduh 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 jangan jangan ingat ini tradisi kita lawan persija tapi dalam ikhko ini harus fair play intinya tetap jaga tetap jaga demo seperti kita bermain intinya ini gengsi lah ini gengsi ini harus jadi kalau misalnya pemain persija ini menjadi salah satu lawan yang bisa dikatakan cukup berat lah istilahnya untuk dilawan ya semoga indra bisa termotivasi untuk menangkap oke oke nah terakhir ini kan segmen pertama nih nah segmen belum penutup segmen pertama persiapan untuk menghadapi lawan sebelum tanti kalau pemain bola kan ada stretching dulu 15 menit kalau di sport sendiri atau persiapan ternyata apa nih makan mie persiapan ternyata makan mie enggak persi latihan nih mungkin ya kalau alamin berapa persi latihan mungkin dinaikin dan kalau sebelum bertanding mungkin berdoa aja semoga bisa memberikan yang terbaik oke jadi terakhir lagi sehari berapa kali latihan sekali berapa kali tanding atau pertandingan mungkin berapa jam berapa jam ya berapa jam tiga jam sih kalau tiga atau dua jam soalnya secukupnya aja kalau jangan berasuk kalau belum baru latihan lagi oke teman-teman kita sudah kembali ke kedua teman-teman itu dimana kita kita bukan sepak bola sedikit saja tapi ya apakah memang A Indra ini pemain bola apakah ini A Indra ini pemain esport atau A Indra ini pelatih itu kan kita enggak tahu nah maka dari itu kita akan ceritahu tentang macam ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman berihal A Indra di sepak bola oke A Indra saya mau tanya nih kalau misalnya nih jadi pemain pemain sepak bola profesional posisi yang diinginkan apa dan alasannya kenapa mungkin playmaker playmaker kenapa tuh playmaker ya karena bagi-bagi bola gitu kalau di PSM tuh kayak pluim wih manso betul itu pluim salah satu pemain andalannya kita PSM akasi betul jadi kalau jadi pemain bola playmaker lah tapi kalau main bola juga kan main bola juga kan main futsal atau gimana oh iya sempat kalau sekarang udah jang-jang kalau dulu sempat ikut SSB gitu kan karena cita-cita pengen jadi pemain bola tidak masalah sama juga saya juga pencita-cita pemain bola jadi tapi gitulah ya orang lebih jago daripada kita saya jadi host saja di Indra Tajusa ya kan oke pertanyaan berikutnya klub favorit Indra Tajusa di Indonesia dan di luar Indonesia Indonesia jelas di apa nih di apa nih di bandung mantap oke terus di luar di luar di luar nih luar nih luar nih luar luar sampai ya kok teronan tetap sehingga waduh kawal 82 atau kawal 28 sama aja ya bolak-balik 82 sama aja di kawal enggak enggak NPS tapi menggunakan klub 31 enggak pas kualifikasi aja gimana misalnya kualifikasi apa kualifikasi apa kualifikasi EFL kemarin kan ada kualifikasi yang untuk apa klub yang kualifikasi pertama tuh untuk SIS Semarang kalau gak salah oh jadi pakinya SIS Semarang apa rasanya apa bedanya dengan menggunakan Barcelona atau klub-klub planet enggak usah Barcelona Manchester United karena kebetulan saya Manchester ini go oh iya beda jauh lah apa bedanya jauh dari kontrol banget passing tapi susah 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 banget karena enggak terbiasa main lambat kayak gitu kan main control yang dribblenya susah body-nya kurang tapi tapi ini kan nanti setara juga kan sama pemain PS semua jadi PS dari klub-klub 31 jadi istilahnya ya normal-normal aja lah tentu itu bisa maafkan gak istilahnya kecuali ada yang pake Arsenal 28 PS mah itu itu tuh jangan dong nanti malah dikira itu lagi oke terus nah ini penting nih dan teman-teman supporter harus tau dan teman-teman supporter harus apa namanya ini Indra ini memang ini ada sudah sudah tau prihal PS main favor di PS Makassar ya itu tadi Pluim wih kenapa nih yang Pluim jadi idolanya Indra ini soalnya saya lihat dribblenya bagus tapi pernah pernah waktu mainnya main PS pagi PSM gimana Pluim itu bagus bagus cuman agak berat sih kalau di PS bagus tetap bagus tetap bagus pokoknya kalau apapun mau PS di Pluim bagus aslinya lebih bagus lagi enak kan kita tau Pluim istilahnya dia bisa mengatur permainan bisa menjadi maestro istilahnya apalagi tadi ada istilah playmaker yang mengatur serangan pertahankan lapangan dan lain-lain nah terakhir terakhir di segmen kedua kalau memilih salah satu main PSM siapa yang mau diajak untuk bermain PSM siapa yang mau diajak Julkifli syukur Julkifli Julkifli syukur kenapa kenapa main PSM tapi Bang Julkifli syukur tau main PSM gak ya nanti pokoknya nanti kalau Bang Julkifli syukur nonton ini nanti dihubungin Indra kok nantengin saya nanti pokoknya sepertinya kalau misalnya ketemu nanti capsul capsul ini ada dia mau nantangin NPS pokoknya kalau FIFA dia kalau FIFA dia pasti kalah tapi kalau PS dia pasti membantemu kalau negara negara apa yang didulakan kalau main PS kalau negara mungkin Belgia wonder kids semua di dalam sangat-sangat Red Devil ada 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 mantap lah kalau gitu jadi pengetahuan-pengetahuan bolanya Indra ini gak usah diragukan lagi apalagi dia ini mewakili PSM Makassar jadi oke segmen terakhir langsung saja segmen terakhir segmen terakhir segmen tiga dan saya harap ini kita bisa memberikan motivasi Pindra untuk ke depannya target dan harapan di pertandingan nanti di fair nanti apa target dan harapan sih bisa menampilkan yang terbaik yang jelas bisa juara membawa PSM Makassar karena saya tahu super karun dan apa untuk dan sportnya itu sangat tinggi lah atmosfernya jadi saya bermain sebaik mungkin lah oke gitu gitu aja nanti pokoknya kayaknya nanti bisa di nonton bisa bisa nonton streaming bisa nanti nanti teman-teman dari supporter PSM Makassar ataupun para penduduk PSM Makassar baik itu di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan bisa menonton langsung streaming dan bisa memberikan supportnya langsung ke Indra pokoknya tanggal 12 teman-teman kalian harus menonton Indra jam 2 siang pokoknya jam 2 siang pokoknya jam 2 siang 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 pokoknya lawan persija ini pertandingan perdama Indra Indra jangan berikan hasil yang terbaik apapun hasilnya kami tetap akan mendukung kami akan tetap support tidak ada kata lain untuk selain Ewako Ewako itu bisa menjadi semangat kamu juga untuk semangatmu ketika megang stick jangan sampai stickmu patah bilang Ewako Ewako jangan ya Ewako pokoknya bikinlah lawanmu gentar ketika aku bilang Ewako kalau kamu cita kalau kamu bilang Ewako karena nanti akan nonton cita Ewako semangat lagi teman-teman nonton tandingan nanti oke Indra Indra kita juzang terima kasih banyak atas waktunya terima kasih banyak atas semangatnya untuk waktu di PSI Makassar di pertandingan evil nanti dan semoga hasilnya terbaik dan semoga juga Juzang pertandingan setiap pertandingan intinya jaga kesehatan semoga kita bisa ketemu semoga kita bisa ketemu ke misalnya ataupun teman-teman yang lain untuk ketika PSM bermain ke Bandung ataupun Indra yang diundang langsung ke Makassar untuk bertanding melawan teman-teman dari PSM Makassar oke oke makasih banyak sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati